Intro Banyak sekali tanggapan yang berbeda mengenai apa itu sosialita Dan tentunya juga mungkin orang kalau misalnya melihat sesuatu yang berhubungan dengan gaya hidup mewah Langsung diidentikan dengan kata-kata sosialita Mengenai bagaimana pendapat masyarakat apa itu sosialita Langsung saja kita serahkan kembali kepada masyarakat Inilah dia menurut saya Kalau menurut saya tuh sosialita itu orang-orang yang gimana dia membelanjakan uangnya itu dengan berlebihan kalau menurut saya itu Sosialita kan banyak orang bilang ah negatif gitu Tapi kita berempat lebih ke sosialita itu tidak negatif Kita bisa ambil dari segi positif yaitu luasnya pergaulan kita Mengakibatkan sisi baik kita Terus juga pergaulan kita untuk kerja kita juga bisa lebih luas lagi Terus juga orang-orang bisa jauh lebih kenal kita lagi dan kita juga pengetahunya lebih luas lagi Sosialita It's not negative sih Sosialita itu menurut definisi saya eksistensi mungkin ya eksistensi terus merupakan hal-hal yang baru yang menarik masyarakat seperti itu Sosialita itu adalah komunitas masyarakat atau sekelompok sosial orang atau status sosial yang dimiliki masyarakat tertentu Yang berhubungan dengan rat hubungannya dengan kepemilikan materi Rat hubungannya dengan kedudukan dan jabatan Rat hubungannya dengan prestis Rat hubungannya dengan Sosial network jaringannya dan sebagainya itu sih yang saya tahu mungkin bisa salah Gitu Sosialita dan itu mereka ada di golongan upper ya Maksudnya up Menurut saya artis yang sedang membooming sih sekarang ini yang dijadiin nama Mungkin yang sedang trend center banget saat ini yang gaya-gaya diikutin gitu kan Pandangan aku ya aku punya beberapa teman-teman di kalangan sosialita gitu Tapi kalau sampai ke setiap acara yang kayak arisan atau gathering-gathering apa segala macam Aku sih jarang datang ya Tapi pandangan aku sih positif aja selama apa yang mereka lakukan masih memberikan nampak positif sama banyak orang gitu Jadi ya gak masalah gitu Orang-orang yang lebih kasarnya lebih membelanjakan sesuatu tapi belum dengan keperluan apa yang dia harus beli Atau bisa dibilang dengan boros Beragam ya kayaknya mereka punya kegiatan gitu setiap minggunya Terus ada arisan, belanja ke sana, ke sini Dan bukan cuma itu kayaknya mereka punya bisnis di luar itu juga Ada sosial juga mungkin makin ke sini makin bagus Karena bukan cuma duduk-duduk yang gak ada juntrungannya Tapi mereka punya kegiatan yang bermanfaat mungkin buat sosial juga Bagus sih menurut aku sekarang Mereka yang terlahir kaya terus menggunakan kekaya untuk mendongkrak popularitas Ya ternyata penafsirannya juga beda-beda semua Udah gitu siapa saja imej sosialita yang dimiliki oleh orang Indonesia juga beda-beda juga Nah ternyata juga dapat informasi bahwa zaman Kartini pun itu sebenarnya sudah ada sosialita Dan Kartini juga termasuk di dalamnya Apakah itu benar? Nah Hesti memiliki sedikit data dan penjabarannya mengenai Kartini? Enggak jadi memang sebenarnya dari dulu tuh status yang mengatakan ini adalah sosialita sudah ada Bahkan dari kolonial Belanda kan tadi sebelumnya dari zaman kolonial Belanda sudah memang sering disebut-sebutkan Tapi ternyata fenomena sosialitas sudah ada di Indonesia sejak zaman era Kartini Karena menurut perancang Pusana Popi Darsono dulu waktu pas zaman era Kartini itu Yang dianggap sosialita adalah istri-istri dari suami-suaminya yang tergabung dalam sebuah pergerakan Seperti Budi Utomo dan lain-lainnya Nah para istri tersebut bergabung buat sebuah kelompok Dan mungkin itu karena status mereka mungkin diutamakan Jadinya dianggap sosialita juga pada zaman itu Tapi kalau era Kartini kita belum tahu apakah dia termasuk sosialita juga atau enggak Iya maksudnya juga memiliki akses bergaul dengan para noni Belanda Juga para pejabat-pejabat Belanda mungkin dia yang membuat perbedaan kali ya Karena pada saat itu kan semua wanita seperti di bawah pria Dengan adanya kemampuan dari Kartini bergaul kemudian juga memiliki akses Mungkin segala hal kebijakan-kebijakan pada saat itu bisa diringankan dengan adanya para wanita-wanita ini Mungkin aja kemudian dia dianggap sebagai seorang penggerak Acara-acara sosial mereka ataupun parti-parti yang cukup mewah Mungkin dari dulu kan memang sudah ada dong Zaman-zaman noni-noni Belanda Nah ini ibu-ibu sosialitanya sudah ada di situ juga Nah makanya sekarang kita akan mengundang tamu kita juga Mungkin mereka juga disebut sosialita muda di Indonesia Tapi ternyata banyak sekali karya dan juga mungkin pergerakan yang dijalankan oleh mereka berdua Mereka menjalankan label GEA dan PT Mitra Gaya bersama Maksudnya bersama-sama ya Dan lulusan Amsterdam Fashion Institute jurusan International Fashion Management Langsung saja kita akan undangin lah dia Jana dan Amanda Sukasa Maksudnya bersama-sama Dan lulusan Maksudnya bersama-sama Maksudnya bersama-sama Mereka ini agak mirip ya Jangan-jangan saudara lagi Apa kabar nih kalian? Baik Bicarakan mengenai sosialita yang keluar dari nama tim kita adalah kalian Apa kalian memang sudah lama disebut sebagai sosialita Indonesia? Gak pernah kepikiran kayak gitu sih ya Belum pernah kepikiran Tapi kira-kira apa yang membuat kalian menjadi salah satu yang direkomendasikan? Mungkin karena apa ya Kan aku juga pekerjaannya bergeraknya di bidang fashion Ada entertainmentnya juga dan juga beauty ya Jadi terus aku bergaul di circle itu Mungkin itu kali yang sering mengadakan acara-acara Oh gitu jadi mungkin karena dari pergaulan aja sih sebenarnya Dan pekerjaan gitu ya Tapi sebenarnya kalau pendapat kalian sendiri sosialita itu apa? Masing-masing nih kalau menurut kalian Kan ada pendapat yang miring Ada pendapat juga yang Yang positif dan yang negatif Kalau menurut kalian sebenarnya apa sih Sebagai yang sudah bergerak di circle di dalamnya itu? Kalau menurut kita sendiri sih ya kan memang di Indonesia ini terutama artinya Akhirnya ada yang negatif dan ada yang positif Tapi kalau menurut aku sih arti positifnya Orang-orang yang bergerak di Maksudnya bersosialisasi Dengan interest yang sama Untuk akhirnya Untuk suatu tujuan yang baik Seperti contohnya Kayak aku dan Niana Gak pernah merasa rugi disebut sosialita Karena kita gak pernah Apa ya Bergaul atau misalnya Bersosialisasi untuk sesuatu yang negatif gitu Malah kebanyakan kita dapat Keuntungan banyak Untuk bisnis-bisnis kita Kayak untuk brand kita Kita masukin brand kacamata Dengan kita bersosialisasi Ketemu ini, ketemu itu Kenalan sama yang tadinya aku mungkin Pikir gak bisa kenal Nanti dari temen aku ya dari Wulan Dari siapa-dari siapa Aku bisa endorse kacamatanya Kalau aku di rumah aja gak bergaul Mungkin aku gak bisa Jadi keuntungannya lebih ke networkingnya jatuhnya Networkingnya bagus banget tak Tapi saya juga mau tau bahwa Kenapa sih sampai ada masyarakat juga yang Mungkin berpendapat miring Kan berarti ada sosialita juga yang mereka anggap Ini aku apa namanya Aku gak suka dengan ini-ini gaya-gaya gini-gini Berarti kan sosialita kan gak mesti begitu gitu Banyak hal positif yang mesti juga diungkapkan juga gitu Kira-kira gara-gara apa gitu Sampai ada beberapa tanggapan miring mengenai sosialita Iya Kalo aku sih ngeliatnya dari karena ada beberapa individu sih sebenernya gitu ya Yang gaya hidupnya memang berfoya-foya bermewah-mewahan gitu-gitu Jadi mungkin dianggepnya tuh karena memiliki akses ke segalanya Tapi terus jadi hidupnya berfoya-foya Terus tidak melakukan hal-hal yang positif gitu Yang akhirnya jadi negatif Misalnya Macem-macem deh gitu Itu mungkin yang akhirnya membuat kata sosialita itu jadi konotasinya negatif Iya benar Tapi sebetulnya mungkin ada satu orang yang memang dia sosialita Dia dari kalangan sosial elit dan dia memang hidupnya begitu Iya Tapi terus ada beberapa orang-orang yang akhirnya Aku pengen dia jadi kayak dia gitu Akhirnya memaksakan terus akhirnya nah Ya itu yang disitu sih aku bilang tadi Itu bahkan ada sebutannya social climber Ada juga karena kepingin seperti itu gitu ya Memaksakan diri bahkan harus penampilan Katanya sih ada syarat-syarat tertentu nih kalau mau jadi sosialita Harus punya merek brand tertentu Harus dandan-dandan tertentu kayak gitu kan Mungkin yang berkembang di masyarakat Indonesia jadinya beda-beda gitu Tapi kalau misalnya di lingkungan sekitarnya Jana sama Amanda itu Memangkah seperti itu atau Aku lihat sih kayak di tim-tim Arisan mana Apalagi udah baca buku yang tentang Arisan sekarang ada gitu Ada yang katanya Arisan tasnya mesti seragam Harganya mesti yang berapa Oh dipatokin harga gitu ya misalnya Aku baca di itu tuh ya Buku Arisan nya Joy itu kan Cuman kalau di pergaulan aku sih gitu ya Bener-bener gak ada Kalau aku sama Amanda sih terutama ya Aku gak pernah mikirin soal merek atau apa Aku jadi diri aku sendiri Dengan gaya aku sendiri Aku malah dari dulu senangnya pakai Zara atau H&M Yang aku gak peduli gitu Tapi orang-orang malah senang-senang aja tuh gaya kita Dan aku bergaul kemana aja diterima gitu ya Makanya kalau aku denger Yang ada orang sampai Aduh harus nyewa tas Hermes biar gue diterima di pergaulan Itu bagi aku Aku bingung aja soalnya Dalam pikiran aku gak ada kayak gitu Tapi kita sebagai cewek kita suka brand gitu Barang-barang bagus suka Apa namanya temen-temen kita gayanya berbeda-beda Kayak kita ada suka kadang-kadang edgy nya, etik nya Cuman kita gak ngerasa kita harus ngikutin sih Yang satu lagi nih yang gayanya emang dia punya tas Hermes dan dia bisa beli gitu Jadi kita punya gaya masing-masing Tapi banyak sekali hal ucum bisa kita bahas dari sosial liter rupanya ya Nah sebelumnya kita akan berikan pertanyaan kepada sepasang Ini kalian bener-bener kembar identik ya? Iya Sekarang gue udah darang jadi udah beda Udah beda dikit ya Satu ini, satu belum Oh, satu Satu masih tiga, satu udah double ya Ini ada artikel yang menunjukkan bagaimana mereka hubungannya dengan orang tua mereka Ini dia, silahkan Esti Jana Sukasa Saya beruntung menjadi anaknya Gia Panggeber Iya Ini kan Jana bilang begini nih Apa karena Sebenernya gini, kalian bergerak di bidang fashion kan awalnya merintis adalah nyokap ya Iya Nah nyokap kemudian karena nyokap berada Sirkelnya juga di lingkungan itu Kemudian kalian juga dikenal sebagai masyarakat sosialitas juga gitu Nah, kalau menurut kalian keberuntungan untuk menjadi seorang putri dari Gia Panggabean apa nih? Kalau bagi aku sih banyak ya, banyak banget ya Karena aku salah satunya, karena mama aku itu orangnya open minded banget dan terbuka Jadi aku dari kecil udah dididik untuk bisa bergaul sama semua kalangan Terus, dan bahwa aku harus punya personality sendiri Jadi, selalu jadi diri kamu sendiri Jangan pernah terpengaruh sama pergaulan atau apa Maksudnya pengen jadi ini, pengen jadi ini Jangan, kamu akan diterima sebagai diri kamu sendiri Terus, aku juga selalu diajarin untuk menghargai culture bangsa aku, bukan culture bangsa aku sendiri Jadi aku tuh unconsciously ngerti kain-kain segala macem Tanpa aku sadar itu aku udah tau, oh ini kain dari sini Kalung ini dari Sumatra, dari mana-mana yang ketika aku bergaul sama temen-temen aku Ternyata hal-hal itu mereka gak tau gitu Mereka gak tau gitu Oh kok lo tau sih gitu, emangnya lo gak tau ya gitu Jadi aku ngerasa beruntung aja, oh untung aku dididik seperti itu Jadi aku gak, aku juga suka hal-hal yang berbau-bau ke barat-baratan Tapi aku juga ada rasa kayak cinta sama budaya Indonesia banget sih Tanpa harus dipaksa gitu kan Jadi di blend gitu ya Iya, iya, iya Ini hal yang didapatkan dari pengetahuan dari nyokap ini juga berguna untuk pekerjaan ini di Teguni sekarang kan? Iya, sangat berguna Berarti tanpa sadar sebenernya mendapatkan pendidikan informal tapi berguna untuk bisa dijalankan sekarang Ada lagi nih ternyata ini Oh ini ada, pendapatannya itu baru-baru ini gitu padahal Dan juga Paris Hilton Apakah kalian merasa kalau misalnya kehidupan kalian itu agak dikaitkan juga mungkin dengan kehidupan sosialnya? Apakah kalian ada apa, gayanya gitu mengacu pada mereka dua? Kalau kayak awal-awal kita dulu Oh itu baru-baru lulus sih, namanya kan aku nge-geng cewe-cewe gitu ya Geng-geng cewe-cewe banget Ada tuh sebutan-sebutan itu kan Wah ini sih yang glamor apa-apa atau apa Terus waktunya, wah ini si geng ini gayanya kayak Paris sama Nikit Tapi padahal kalau orang-orang yang akhirnya kenal kita dan tahu kita gimana di dalamnya sih sama sekali jauh daripada itu Ada sih sejujurnya kayak kita suka ngeliat gayanya Lindsay atau Nico Ricci gitu-gitu Cuman aku sih ngerasa beruntung juga jadi anak mama Dia aku diingetin disitu pada yang beberapa tahun yang lalu waktu baru lulus itu Wah waktu masih hilang kan ya Dia bilang, ya pada saat masih hilang itu Kamu kalau misalnya kamu, mama bisa ada disini dan bisa bertahan Karena mama masih dianggap sama orang sekitar mama dan bisa bergaul sama siapa aja itu Karena mama achieve something Bukan jalan-jalan dan hangout-hangout Dengan temen-temen namanya gak ada isinya Ya untungnya akhirnya kita Nah waktu itu kan belum serius yang mau kerja pakai apa Masih seneng-seneng terus terus akhirnya Ya nyokap yang ingetin gitu Pokoknya perempuan tuh harus punya degree gitu Punya pekerjaan karena pada akhirnya kayak pesta-pesta atau jalan-jalan itu akan berakhir Dan orang yang gak menjadi someone tuh akan ditinggalin gitu Jadi ya boleh bergaul itu maksudnya have fun Karena wakunya gitu ya Tapi juga harus seimbang gitu Dan mungkin juga kita gak kebawa ngeliat kayak temen-temen kita Karena kita juga di circle itu yang berat juga gitu Maksudnya ngeliat temen kita yang gimana banget Tapi karena ibu aku juga orangnya cuek banget Jadi temen-temen dia yang mungkin sasakan apa-apa Mem ibu aku gayanya punya gaya sendiri Oh gitu Gak ikutannya sasakannya PTG gitu Gak gak Atau apa aja Dia gak punya ermes semua warna Atau Dia punya diamond yang berapa karat Tapi itu bukan gaya gue ya Gue gak akan maksain kayak gitu Oh gitu masih Masih Untungnya sih kita gak punya rasa kayak gitu ya Makanya kalo aku suka denger-dengar sampe Terutama yang di buku Arisan itu yang Ada orang sampe nyuri atau apa-apa tuh Kasian banget gitu Ya kadang untuk mengejar status itu ya Kadang-kadang orang sampe ngoyo untuk ngelakuin hal itu Tapi kalo bicara mengenai mengacu tadi Seperti yang Paris sama si Niko Iya mereka juga akhirnya mengacu ke bisnis juga Ketika mereka pada momennya pada masanya Mereka juga memikirkan bisnis Sampai akhirnya sekarang ini Mereka juga bergerak di bisnis juga Iya Jadi pikirannya sebenernya sih Sama juga akhirnya Akhirnya dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif Contohnya nih Kita akan berikan informasi mengenai bisnis Sosialita Hollywood Silahkan Esti Nah Paris Hilton yang pertama Cucu dari Conrad Hilton ini Yaitu pemilik bisnis hotel Hilton yang sangat ternama Itu memang sering datang ke pesta-pesta Setiap pesta-pesta ternama di Hollywood itu dia selalu ada Dan juga dia dicap sebagai sosialita muda yang sangat sukses Kemudian suksesnya tersebut dimanfaatkan Untuk menjalankan bisnisnya Salah satunya adalah bisnis parfum yang diberi nama Paris Hilton Yang sangat luar biasa Laris manis Dan of course ada juga si Ren Can Can Just Me Fairness Iya Bisnis parfumnya Luar biasa Padahal keluarga ini sudah memiliki franchise Hilton seluruh dunia kan ya Iya Ketika Indonesia ganti hotel Hilton jadi Sultan Mestinya nama ganti Paris Sultan Iya Iya Ya berikutnya Nicole Richie Anak-akak dari penyanyi terkenal Lena Richie ini sering datang ke pesta-pesta sosialita juga di Hollywood Dan juga mempunyai serial TV bersama Paris Hilton Dia pun memanfaatkan status sosialnya untuk menjalankan bisnisnya Salah satunya adalah parfum yang bernama Nicole by Nicole Richie Iya jadi mereka memanfaatkan apa namanya posisi yang sudah bagus dimanfaatkan untuk brandingnya untuk marketing bikin jaringan Nah kita tanya dengan sepasang ini apakah juga memiliki sebuah posisi ya moralnya hampir sama gitu di Indonesia juga Apakah dia juga menguntungkan untuk start bisnis di posisi ini Sangat Sangat ya Nah kira-kira apa aja nih yang udah kalian diuntungkan dengan networking sosialita ini Kalau misalnya kan kita juga involve di gea ini kan Terus aku sekarang terusin buat gea kidsnya Tapi yang bener-bener aku bikin sendiri yang terlepas dari perusahaan dan keluarga itu Aku bikin salon potre itu sama bulan Oh gitu Kita berdiri parteran berempat Terus sama aku sama Manda sama suamiku tuh ambil dulu pertama-tama kita ambil brand luar Havaianas tuh sendal Terus sekarang kita lebih konsentrasi ke merek-merek kacamata Jadi ada Subi, Lespek sama Mingping Oh Lespek itu kalian yang bawa juga? Iya Oh tau gitu kan saya ga usah banget Iya dia Nah itu tuh kita ngerasain banget gampangnya untuk promotionnya sih ya maksudnya Iya Kalau aku pakai rekeran nih gua mau Atau misalnya cari orang bantuin untuk eventnya Atau artis untuk kita endorsenya gitu Atau bantuin promo tuh sangat gampang gitu dibandingin orang-orang lain yang bilang Gila gua mau minta si ini Gw susah payah nih mau endorse ini aja Gua mesti bayar berapa kayak gini Kita ga pernah ngalamin kesulitan itu Jadi akhirnya ternyata pergaulan itu agar rasa banget gunanya Kesimpulannya adalah beberapa hal negatif yang berada di Indonesia mengenai sosialita itu adalah Dari kesenjangan sosial berarti kan jatuhnya kan Iya Jadi tanggapan dari sisi sosial yang berbeda Kemudian menanggapi miring mengenai sosial yang lainnya Nah seperti apa sebenarnya kegiatan-kegiatan positifnya Kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya di Tonight Show Terima kasih